Halo selamat pagi teman-teman dan sedulur semuanya kembali lagi saya memvisualkan Gunung Merapi pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021 ini tadi pagi ya teman-teman visual tadi pagi sekitar pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian Barat dan trala seperti ini visualnya ya agak ketutupan mendung sedikit atau awan sedikit tapi bisa kelihatan untuk Kuba Lava 2021 yang berada di Baradaya ini ya teman-teman kelihatan tampak menghitam ya Kuba Lava 2021 yang berada di Baradaya dan juga di belakang sana ada Kuba Lava 2021 yang berada di tengah kawah teman-teman oke tadi sebelum saya menge-onkan kamera ada guguran ya namun tidak bisa terekam karena kameranya belum on dan semoga tetap aman terkendali dan coba kita pantau saat ini ya teman-teman ini mulai tertutupi awan lagi nih ya di bagian puncak kalau di bagian badan merapi atau kaki-kakinya itu kelihatan dengan jelas ya kita ini saja dulu ngesut yang bagian Baradaya itu ya badan merapi nah disini tadi jadi pas ada guguran kelihatan dengan jelas ya untuk luncuran materialnya ke arah Baradaya sini namun belum bisa saya rekam karena belum di tempat saya ya kameranya belum on nah ini bagian bawah yang Baradaya gue ya terlihat jalur-jalurnya oke nah coba kita ini ada buyung coba kita perdekan nanti ya untuk ini ke jalurnya ini ini lumayan dalam nih teman-teman terlihat disana ini batas vegetasi ya ada rumput hijau-hijau nah ini materialnya ini ini baru dan ini jadi roto ketutupan pasir ya oke ke atas nah sini ya oke nampaknya mulus kita pindah ke puncak lagi ya kita shootkan kubah lava yang berada di Baradaya maupun di tengah kawah nah ini visual puncak merapi pagi tadi ya teman-teman atau tengah kawah itu ya kelihatan mengepul untuk asap sulpataranya ya ini 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 ketutup apa ketutup apa ketutup apa awan belum bisa kelihatan ya nanti semoga awannya menghilang sedikit terus bisa kelihatan nah seperti ini ini untuk puncak merapi di pagi hari tadi ya teman-teman tidak bisa live streaming tadi karena cuma sebentar ya mampir sebentar sih terus mulai menek karena ketutup ya ketutup akhir-akhir ini dari selatan ketutup terus ya tadi malam cerah ya tadi malam cerah namun pagi ini tidak secerah tadi malam oke ini ada nampaknya ada guguran dari atas ya ini kelihatan luncuran materialnya sampai bawah ini yaitu materialnya ngelundung-ngelundung dan meninggalkan asap putih itu ya ada guguran dari atas ya dari kebalapaparadaya oke kembali ke atas lagi namun untuk pas gugurannya pas sambrolnya nggak kelihatan ya ketutupan niku ketutupan awan ketutupan awan gimana kabar teman-teman semoga sehat selalu c hehehe hehehe weswe banget terlalu memisualkan karena ketutupan terus dan juga saya belum sempat naik ya teman-teman di pagi hari tadi saya sempatkan untuk naik lagi semoga tetep mandali selalu amin jadi masih terjadi guguran ya untuk saat ini merapinya dan level masih di siaga atau status siaga atau status siaga atau level 3 ya statusnya ya tadi malam juga ada lava bicar juga ya kemarin awan panas juga ada ya semoga tetep mandali selalu tentunya amin oke kalau kita berdekat seperti ini ya teman-teman nah itu kubalava yang tengah kawah dan juga baradaya ini untuk kubalava yang baradaya keterangan dari akun BPPTKG Yogyakarta itu ketinggian kubalava baradaya itu berkurang kurang lebih 2 meter ya teman-teman dan penambahan ketinggian kubalava tengah sekitar kurang lebih 4 meter jadi yang baradaya itu kurang lebih berkurang 2 meter namun untuk yang tengah kawah itu bertambah kurang lebih 4 meter untuk poluma kubalava baradaya itu sebesar 1.609.000 meter kubik teman-teman dan untuk kubalava yang tengah kawah itu sebesar 2.927.000 meter kubik ini yang baradaya tadi ya yang baradaya tadi untuk kubalavanya itu 1.609.000 meter kubik dan untuk yang tengah kawah itu 2.927.000 meter kubik semoga tetap mandali selalu ya teman-teman amin oke kita pantau bersama ya ini nampaknya sudah datang awan lagi atau menduk mego dari timur ya teman-teman yang mau menutupi puncak merapi ini badan merapi sudah tertutupi ya tinggal puncaknya ini dan juga sudah kedatangan mego atau awan ini oke saya kira sekian dulu visual video gunung merapi pada hari ini semoga tetap aman terkendali terima kasih yang sudah ada terima kasih yang sudah panjatkan doa semoga panjengan sia selalu semoga panjengan diberikan kelancaran untuk aktivitas hari ini dan semoga panjengan studio mendapatkan rezeki yang baru kehamin dan tentunya semoga merapi tetap mandaliem aman terkendali dan adem ayem ya teman-teman amin oke dilanjut besok atau kapan-kapan ya kalau cerah pasti saya visual kan teman-teman ini itu agak mulai-mulai anu ya mulai-mulai musim hujan ya beberapa hari ini hujan terus ya dan juga di puncak merapi kemarin itu hujan teras yang ada lahar hujan kemarin ku ya membawa material kebawah semoga berkah untuk kita semua ya teman-teman amin oke karena sudah tertutupi puncaknya tertutupi oleh mendung atau mega atau awan ini saya kiraskan dulu akhir kata salam tangguh salam rahayu maturnuun pokoknya bye-bye